Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah kabar tak sedap terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kabar buruk itu datang dari Bani Kudaah Yang menetap di sebuah daerah bernama Zatul Salasil Penduduk yang tinggal di wilayah itu bersekutu dengan pasukan Romawi alias Bizantium Untuk menyerang umat Islam yang berbasis di kota Madinah Mendengar ancaman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera memanggil Amru bin As Sebagai seorang tentara muslim Amru segera mengencangkan pakaian dan senjatanya Ia seakan sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menugaskannya ke medan pertempuran Amru pun menghadap Nabi Muhammad Singkat cerita Rasulullah kemudian memberengkatkan ekspedisi militer kaum muslimin Yang dipimpin oleh Amru bin Asgazatul Salasil Menjelang sampainya Amru, radiyallahu anhu di lokasi tempat musuh melakukan mobilisasi Ia mendengar jumlah pasukan musuh sedemikian besar Sehingga ia pun meminta bala bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bantuan pun tiba di Jatul Salasil di bawah komando Abu Ubaidah ibn al-Zarah, radiyallahu anhu Mereka terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar Di antaranya terdapat Abu Bakar al-Syidik dan Umar bin Khattab, radiyallahu anhu Di sini nampaklah kejeniusan Amru ibn al-As, radiyallahu anhu sebagai panglima perang Ia berhasil menyatukan pasukan dan menjaga keselamatan mereka Dia sadar betul jika pihak musuh dapat mengetahui pergerakan pasukannya melalui mata-matanya Sehingga mereka bisa mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi Karenanya Amru, radiyallahu anhu memutuskan untuk bergerak pada malam hari Ini adalah siasat paling jitu untuk menjaga keselamatan pasukan kaum muslimin Mereka tidak hanya selamat dari serangan musuh yang mendadak Namun juga terhindar dari teriknya panas matahari yang dapat melemahkan fisik saat berhadapan dengan musuh nanti Kemudian mereka mulai menyergap musuh yang lengah Setelah bertempur kira-kira satu jam, musuh merasakan kekuatan pasukan Amru bin al-As Akhirnya mereka pun lari tercerai-berai Kaum muslimin ingin mengejar mereka Namun dilarang oleh Amru bin al-As Dia khawatir jika pasukannya nanti justru masuk ke dalam jebakan musuh Ketika dia ditanya oleh Rasulullah SAW tentang keputusannya ini Ia menjawab, aku tidak ingin mereka mengejar musuhnya Yang menyebabkan pihak musuh mendatangkan balaban tua Kejeniusan lain yang nampak dari Amru Ladi Alohu Anhu Dalam memimpin ekspedisi ini adalah Melarang pasukannya menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan Ini merupakan keputusan berian dan sangat bijak Karena menyalakan api unggun pada malam hari Sama dengan menyingkap keberadaan mereka di mata musuh Tentu hal ini sangat berbahaya mengingat sedikitnya jumlah kaum muslimin dibandingkan dengan jumlah musuh Dalam ekspedisi ini, Amru ibn al-As berhasil mengembalikan wibawa Islam dan kaum muslimin di mata musuh Pengaruhnya sampai ke berbatasan negeri Syam Sejumlah kabilah Arab yang sempat membelot ke pihak Romawi akhirnya kembali berdamai dengan kaum muslimin Bahkan ada kabilah-kabilah baru yang masuk menjadi sekutu kaum muslimin Dan banyak pula warga Bani Abbas, Bani Murrah, Bani Zubayan, Bani Fazarah yang masuk ke Islam Dengan demikian kaum muslimin menjadi kelompok terkuat di utara jajirah Arab Walaupun belum menguasai jajirah seluruhnya Terima kasih telah menonton!